Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik akui langkah timnya saat memulai kompetisi Liga 1 2023-2024 tak begitu mulus. Namun menurut Goran Paulik, perlahan tim Persib Bandung semakin menunjukkan mentalitas bertandingnya dengan sukses menembus papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Sempat berada di papan bawah, Goran Paulik menilai tim Persib Bandung terus berbenah demi menjadi yang terbaik. Kerja keras pemain juga mulai mendapatkan hasil manis setelah Bojan Hodak menukangi Persib Bandung setelah Luis Mia memilih mundur. Namun di sisi lain, jarak poin yang tipis dengan kontestan lainnya juga meringankan langkah Persib untuk menembus posisi papan atas. Sehingga di saat Persib mendapatkan poin, posisinya terus membaik dan semakin menjauh dari bayang-bayang zona degradasi. Yatim bermain kurang bagus di awal musim ini, kalau saya tidak salah, mereka sempat ada di papan bawah. Tapi jarak poin antar tim begitu tipis, dua kali kemenangan bisa membuat tim naik tapi kekalahan dua kali membuat tim bisa turun, ujar Goran Paulik kepada awak media. Demi menjaga torehan tersebut, pria asal Kroasia itu menuturkan salah satu kunci kesuksesan yang harus dipertahankan Persib ialah konsistensi. Menghadapi dua laga berat di pekan selanjutnya, Goran Paulik berharap konsistensi tersebut tetap ditunjukkan anak asuhnya. Dengan begitu, peluang Persib untuk tetap berada di papan atas tetap terjaga karena hasil di dua pekan selanjutnya amatlah penting bagi Persib. Persib butuh konsistensi, tidak banyak menelan kekalahan. Kini kami akan menghadapi dua tim di papan atas dan kami harus bermain 100% jika ingin mendapat hasil positif, tutup Goran Paulik. Sampai jumpa di video selanjutnya.